Halo teman-teman, kali ini saya akan melanjutkan tutorial saya yaitu cara membuat buku pelaut terbaru Setelah kita buat akun, selanjutnya kita mulai login ya Cara masuknya ini seperti ke video sebelumnya ya Kemudian kita masukkan di sini username Kemudian masukkan passwordnya Seperti yang kita buat video sebelumnya Oke Setelah kita masukkan semua datanya, username dan password Kemudian kita klik login Nah setelah klik login, akan masuk seperti ini Tampilannya akan seperti ini Kemudian kita klik yang sudut kiri di atas, yang tiga itu Kemudian pilih permohonan Setelah itu pilih buku pelaut Oke Setelah masuk seperti ini, kita tunggu loadingnya ya Kemudian kita klik buat permohonan Oke Kemudian akan secara otomatis tampil seperti ini Kemudian kita isi yang kolom warna putih ini Seperti warna rambut Kemudian warna mata Sesuaikan dengan ciri-ciri tubuh kita ya Kemudian tinggi badan Kita masukkan Warna kulit juga Sesuaikan dengan diri ya Kemudian kita masukkan nick Sesuai dengan KTP kita Pilih golongan darah Golongan darah mau apa ya, masukkan Gender sudah otomatis Kemudian alamat lengkap sesuai dengan KTP Masukkan sesuai dengan KTP ya Kemudian klik next Nah setelah itu akan tampil seperti ini Nah ini kita klik next kemudian Kemudian checklist saya setuju Jangan lupa yang diatasnya ini kita isi terlebih dahulu Kita isi tanggal verifikasi berkas Waktu kapan kita akan ke sahabandar Waktunya itu dari misalkan pendaftaran hari ini Kita bisa pilih satu minggu atau dua minggu kemudian Sesuai dengan adanya jadwal yang kosong Nah ini kita masukkan tanggalnya Pukulnya Waktu masuknya ya Jam sembilan Karena dia terbuka sampai jam dua siang Nah itu dia anunya jadwalnya Jam delapan sampai jam dua Setelah itu kita pilih tempat Tempat kita cetak nanti Kita pilih di sahabandar mana Kebetulan saya disini Di area Makassar Jadi kita pilih kantor ke sahabandar utama Makassar Oke setelah semua data sudah terisi Mulai dari tanggal verifikasi Pukul Dan tempat cetak buku pelaut Selanjutnya kita Klik bagian di bawah Finish Oke Kita klik finish Anda yakin Permana buku pelaut di Makassar oke Kirim oke Tapi di atas ini pesan kesalahan Tidak bisa Buat permana baru Kotanya katanya pul Dari tanggal 19 ini Jadi kita pilih sampai dapat betul-betul yang kosong ya Kebetulan saya bisa dapat ini yang tanggal 26 Baru ada kosong Selanjutnya itu tidak ada Nah ini setelah Jadi Nah ini dia surat permanaannya Disini ada Nama lengkap Kemudian jadwalnya ini 26 Juli ya Jadwalnya Saya dapat karena yang lainnya itu Terisi full semua Jadi kita cari sampai betul-betul dapat Waktu yang kosong Nah disini ada jam 8 sampai jam 2 siang Kemudian hari Rabu Tanggal 26 Juli 2023 Nah ini dia ada dua lembar ya Kemudian ada beberapa persyaratan yang harus kita bawa Pertama surat pernyataan belum pernah memiliki buku pelaut Yang ini ada yang di lembar yang kedua yang dibawa ya Kemudian yang kedua ini Kita masukkan fotokopi sertifikat kalian Maksudnya itu BST kita Kita masukkan berkasnya itu BST Fotokopi BST Kemudian ini Keterangan peralahan Tidak usah ya Yang dibawa aja Yang kita Sediakan itu Ini kesehatan Surat kesehatan dari dokter Rumah sakit yang direkomendasikan Misalkan kita kemarin Ambil sertifikat di PIP Kita minta Surat keterangan dokter disana ya Kemudian yang kedua ini SKCK Nah ini juga kita ambil dari kepolisian Kita bawa fotokopinya yang sudah dilegalisir ya Kemudian akte kelahiran atau fotokopi KTP saja Kemudian yang terakhir ini Kita bawa pas foto 5x5 dan 3x4 Masing-masing 3 lembar ya Jadi total yang berkas yang kita bawa nanti adalah sekitar 6 Seperti yang saya sebutkan tadi ya Oke Oke selanjutnya untuk yang pertama tadi Surat pernyataan ini Saya lupa jelaskan Yang ini kita harus beli materai 10 ribu Kemudian kita tempel di bagian di bawah itu Jangan lupa kita tanda tangan Nah itulah salah satu persaratannya Oke Kemudian setelah semua berkas lengkap Kita bawa ke sahabandar tempat kita cetak tadi Yaitu misalkan Makassar ya Ke sahabandar Makassar Kita bawa berkas semua ini Dalam satu map ya Nah setelah disana Nanti kita akan entry Kemudian kita disana akan disuruh foto Setelah foto kita akan diberi kode billing Nah seperti nanti Setelah kita login nanti disuruh login Kode billing akan tertera disini Kemudian setelah itu ada kode billingnya Kita akan bayar Entah itu kita menggunakan ATM Atau kita disuruh ke bank Kita bayar sesuai dengan kode billing yang ada Di saya lingkarin ya warna kuning ya Oke setelah kita bayar sesuai dengan kode billing Entah itu di ATM yang ada di sahabandar itu sendiri Atau kita disuruh keluar ke bank untuk membayarnya Kita ambil bukti pembayarannya Kemudian kita bawa kembali ke tempat kita foto tadi Nah setelah kita setor Maka kita akan diberi satu lembar kertas Kertas itu nanti kita bawa Setelah kita mau ambil buku pelaut kita Biasanya kita bawa ambil buku pelautnya Kalau sudah jadi satu minggu kemudian Dan kemudian untuk pengambilan bukunya Biasanya jadwalnya mulai dari jam 2 siang Sampai jam 4 sore Oke itu dia tutorialnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya